Ia pemirsa potensi pertandahan di Provinsi Jambi terjata berpeluang memunculkan aksi kriminal para mafia seperti merampas maupun memalsukan dokumen kepemilikan. Hal ini menjadi sorotan Kementerian ATR PPN selaku yang membidangi. Saat konferensi pers di Papoda Jambi pada selasa 25 Juni 2024, Menteri ATR PPN yang kerap bisa Pak Ahaye memaparkan kasus yang berhasil diungkap tim Satgasnya di Jambi. Bertempat di Papoda Jambi pada selasa 25 Juni 2024, Menteri ATR PPN RI, Agus Harimurti Yudhiono, bersama Gubernur Jambi serta Unsur Forkopimda, mengtelar konferensi pers dalam rangka menyampaikan hasil unggap kasus yang berhasil dilakukan tim Satuan Tugasnya. Saat sesi wawancara, Menteri Muda yang kerap di Sapa Ahaye ini mengungkapkan, sejauh ini di Provinsi Jambi, ada tiga kasus yang telah berhasil diungkapnya. Dari hasil ini artinya, pihaknya berhasil menyelamatkan kerugian negara dan masyarakat sebesar 1,1 triliun rupiah. Lanjut Ahaye, dengan sinergitas bersama dengan Pemprov Jambi serta Unsur Forkopimda, serta pemerintah daerah, ia bertekad akan memberantas para mafia tadah dengan cara tegas sekalipun. Karena menurut Menteri Muda ini, pangglimat tertinggi negara Indonesia adalah hukum, dan pihaknya tidak akan gentar dengan mafia kalangan manapun. Hal ini dilakukan saja agar tidak ada masyarakat yang dijadikan korupan serta dirugikan. Terima kasih teman-teman sekalian, baru saja kita menentaskan pemungkapan tindak tidak ada kejahatan pertanahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Secara langsung, tadi saya sudah jelaskan kepada masyarakat, duduk perkaranya, resipnya ada tiga kasus yang kita ungkap saat ini, dan dari akumulasi tiga kasus tersebut, kita berhasil menyelamatkan potensi terugian negara dan masyarakat 1,19 juta rupiah. Ini sebuah angka yang tidak sedikit, yang jelas dengan kerja keras kita semua, saya bersama Pak Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Alharis, Bapak Kapolah Provinsi Jambi, Bapak Ibn Komisi, di Hartono, di sini juga lengkap tim dari Kementerian ATBPN, Diatur Jenderal Penanganan Sekretan dan Konfili Pertanahan, ada staf khusus bidang pemberantasan mafia tanah, dan ada ketua subgas anti-mafia tanah. Kami membangun sinergi dan kolaborasi yang insya Allah semakin kuat di pusat maupun di daerah, dan lintas kementerian dan lembaga, termasuk juga dengan teman-teman kepolisian dan kejaksaan, yang luar biasa selama ini, bersama dengan pemerintah daerah juga, kami berupaya untuk mengungkap berbagai kejahatan pertanahan. Dan tadi, saya tidak ingin mengulangi lagi yang jelas, ada upaya-upaya secara sistematis dan ditujukan untuk memasukkan dokumen-dokumen tanah yang pada akhirnya masyarakat terserobot propertinya, tanahnya. Nah, kita ingin hentikan ini, kita ingin cegah dan jangan sampai terjadi lagi. Oleh karena itu, selain kita tekankan bahwa siapapun akan berhadapan dengan kami, kami tidak akan ragu-ragu. Artinya, secara tegas, tindakan represif akan kami lakukan, karena hukum adalah panglima di negeri ini, jangan sampai ada masyarakat yang menjadi korban, ketidakadilan. Tetapi yang lebih penting, sebetulnya, adalah tindakan preventif. Kalau bisa kita cegah, mengapa tidak? Oleh karena itu, saya mengharap masyarakat mendaftarkan tanahnya, punya sertifikat yang resmi dari pemerintah, jangan sampai tidak punya sertifikat. Dan sekarang jauh lebih mudah, ada sertifikat elektronik, lebih aman. Yang kedua, ya jaga baik-baik pilih kita tersebut, termasuk tanah kita dipatok, jangan sampai dibiarkan begitu saja, kemudian diserobot tanpa kita ketahui. Tapi yang terakhir, setelah itu semua kita lakukan, kalau masih diperlakukan sembarangan ataupun diserobot oleh mampia tanah, laporkan. Jangan ragu-ragu, kami akan tindak dengan cepat, dan tentunya akan carikan solusi yang terbaik. Oknum juga saya sampaikan di sini, supaya utuh semuanya. Dalam menegakkan keadilan, itu harus berlaku secara menyeluruh. Menegakkan aturan itu tidak boleh hanya sifat eksternal. Kita justru terlebih dahulu menekankan agar jajaran internal kementerian, ATRBPN, di pusat-pusat daerah juga harus bersih, punya integritas. Kalau ada yang terlibat, dan saya yakin itu hanya oknum, mengapa? Karena yang lainnya telah bekerja dengan baik, berintegritas, dan telah menjalankan tugas-tugasnya selama ini untuk masyarakat. Tetapi tentu, selalu ada oknum yang setelah kita ketahui, memang punya niat tidak baik, melanggar hukum, melawan hukum, ya kita juga selesaikan ataupun kita berikan sanksi, termasuk juga kita selesaikan secara hukum juga. Itu ke dalam. Ini terbukti yang disampaikan, bahwa ada dalam satu kasus di Jambi ini, yang melibatkan dua oknum honorer di BPN, di muara Jambi, yang sekali lagi sudah kita pecat, dan kita proses secara hukum. Nah, selebihnya ini juga memberikan pesan kuat kepada siapapun, jangan coba-coba. Tapi kita juga tidak ingin ada yang menjadi korban. Korban itu begini, seringkali, petugas juga menjadi korban maki tanah. Artinya tidak setiap kali ada mens rea, tidak ada niat, tetapi juga sebetulnya ikut menjadi korban. Ada juga aparatur pemerintahan daerah juga, kerap menjadi korban. Nah, ini yang kayak gini-gini, kita harus juga lindungi, jangan sampai mereka menjadi korban, dan akhirnya terjerat dalam kasus hukum. Tapi sekali lagi, penegakan hukum seperti hal yang lain, tentunya juga harus secara tegas, berlaku ke dalam maupun ke luar, dan kita ingin itu benar-benar, menjadi progres yang baik dalam menyelesaian api atan ini. Pak Menteri sudah dapet kora, Pak Menteri sudah banyak segel, Pak. Ini di Kota Jambi, Pak. Di mana? Di Kota Jambi, Pak. Di SD. Saya belum mendapatkan, langsung laporannya saya pelajari. Pak Menteri, IJ, Pak. Saya berikan Pak Cokowi, untuk memperhatikan maksimal hati atan, yang akan terdapatkan kumpulan kasus. Kira-kira sampai 2 Oktober, akhir pemerintahan Pak Cokowi, akan selesai kasus tersebut. Bismillah, mohon doa dan supportnya. Saya hanya ingin mengatakan begini, menyelesaikan kasus maksimal hati atan tidak sederhana, menyelesaikan kasus curan, atau kasus-kasus yang lebih sederhana. Saya tidak mengatakan, kita lebih berat, tetapi memang kompleksitasnya ini, melibatkan banyak pihak. Dan, membutuhkan sinergi. Tidak bisa, ATR BPN bekerja sendirian. Ini melibatkan juga, institusi lain, makanya saya senang sekali, Pak Kapolder, kemudian, Kajati dan lain-lain juga, benar-benar memberikan dukungan yang penuh. Tetapi, saya yakinkan, akan ada progres-progres yang lebih baik lagi, menuju Oktober, dan tentunya akhir tahun. Karena target yang ditentukan, itu sampai dengan akhir tahun, 2024, bukan hanya di Oktober. Diketahui sebelumnya, Satgas Mafia Tadah, Kementerian ATR BPN, telah berhasil mengungkap tiga kasus Mafia Tadah dengan kasus pemalsuan dokumen, yang mana salah satu dari ketiga saja, merupakan oknum honorer, di kantor BPN, salah satu kabupaten di Jambi. Saat ini, ketiga pelaku kasusnya telah ditahap P21, yang artinya tinggal menunggu 4 days di beja hijau. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.